Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Beberapa firasat burung perkutut yang harus diketahui Dan bisa jadi pertanda burung perkutut yang harus kita ketahui Jadi begini ya, di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini Jadi burung perkutut adalah burung yang ketidak itu dianggap sebagai burung klasik Yang dari dulu hingga sekarang itu banyak penggemarnya atau banyak peminatnya Entah itu dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah Dari anak kecil, orang remaja, bahkan sampai orang tua Selain itu burung perkutut juga terkenal dengan bunyi yang merdu Anggungan yang merdu serta suara-suara yang merdu Dan ternyata ada beberapa virasat burung perkutut yang dipercaya bisa menjadikan pertanda Entah itu pertanda baik maupun itu pertanda buruk Di dalam mitos maupun fakta di masyarakat yang beredar Dalam memelihara burung perkutut kita harus sabar dan kita harus tahu Mana yang burung perkutut yang baik dipelihara dan mana burung perkutut yang tidak baik dipelihara Ada katurangan tertentu yang tidak baik dipelihara dan ada katurangan tertentu juga yang baik dipelihara Bahkan beberapa para suhu, para petinggi maupun para master-master Menggunakan virasat burung perkutut sebagai penanda dalam memutuskan keputusan Suatu masalah maupun suatu kegiatan maupun suatu pemeliharaan burung perkutut yang bermanfaat Dan aluri hewan yang tenderu jujur pada burung perkutut akan mengantarkan mereka pada beberapa urusan-urusan Entah itu pekerjaan, entah itu jabatan dan lain sebagainya Dan jika burung telah mendatangi rumah dan mendekati orang yang dikehendakinya Ataupun burung perkutut itu seperti burung perkutut Iban yang datang dengan sendirinya Maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyediakan sangkar yang nyaman Beserta makanan dan minuman yang harus kita pelihara Burung perkut itu harus kita pelihara dan kita rawat dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang Otomatis nanti timbal baliknya dia mengeluarkan juga anggungan yang bagus untuk sang pemiliknya Dan membuat sang pemiliknya bahagia dan gembira seperti itu Dengan perilaku baik kita terdapat burung perkutut yang entah itu dengan katuran dan tertentu Ataupun tidak tanpa katuran dan sama sekali Dengan hal demikian kita harus senantiasa ikhlas Senantiasa harus istilahnya itu harus ikhlas untuk memelihara burung perkutut tersebut Yang kedua adalah burung perkutut gelisah di dalam sangkar Perilaku burung perkutut yang gelisah di dalam sangkar sebenarnya adalah hal yang wajar Oleh sebab itu apalagi jika burung perkutut adalah burung yang baru ditangkap ataupun dibeli Maupun dari ombiokan maupun dari apa istilahnya tangkapan hutan dari pikat dan lain sebagainya Dan perilaku gelisah ini biasanya adalah reaksi mereka di lingkungan yang baru Selain itu adalah kalau burung perkutut itu rawatan lama dan burung perkutut itu gelisah Ada pertanda-pertanda entah itu dia kehabisan makanan entah itu kehabisan minuman maupun pertanda-pertanda yang lain Yang mungkin membuat apa ya istilahnya itu virasat-virasat tertentu maupun sebagai Dia lebih tahu dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat seperti itu Dan yang ketiga adalah burung perkutut yang manggung di malam hari Burung yang perkutut manggung ataupun mengeluarkan suara adalah hal yang wajar Tetapi jika burung perkutut manggung pada jam-jam tertentu Dan bisa dipercaya untuk masyarakat Jawa maupun masyarakat Indonesia maupun se-Nusantara ini Menurut orang-orang terdahulu bahwa itu adalah sebuah pertanda Ataupun sebuah peniten ataupun titen ataupun ilmu titen burung perkutut yang manggung di malam hari Dipercaya sebagai pertanda akan datangnya entah itu musibah entah itu bencana maupun hal-hal yang penting Itu tetapi pada zaman dahulu sebelum ada penerangan seperti itu Ataupun di gelap kulita tanpa ada penerangan sama sekali Dan itu pun di waktu jam 12 malam Bisa dikatakan dengan katurangan Durga ngeri karena selalu manggung di malam Jam 12 malam saja Di pagi hari tidak manggung, di siang hari tidak manggung Bahkan di sore hari tidak manggung Hanya saja manggungnya cuma di jam 12 malam saja Dan sampai sini paham ya Dan ambil sisi positifnya saja Dan yang penting kita selalu percaya adanya Allah SWT Yang sudah melimpahkan rahmat yang kita hanya kepada kita semua Karena semua itu hanya lantaran dan semua itu hanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa Dan bahkan para pembesar Para pembesar yang dahulu Banyak yang menunggu pertindukan atau suara perkutut dalam mengambil keputusan Penting misalnya Menentukan waktu penyebutan saat yang tepat Entah itu dalam hal-hal kenegaraan maupun hal-hal kepenting Ataupun keputusan untuk mengganti pimpin Pimpinan ataupun jabatan maupun relasi kerja dan lain sebagainya Dan keempat adalah mimpi bertemu ataupun melihat burung perkutut Jika seseorang bermimpi bertemu ataupun melihat burung perkutut Akan terjadi baik-baik dari tersebut Dalam budaya Jawa mempercayai bahwa burung perkutut adalah simbol kasepuhannya Jadi simbol kasepuhan artinya orang yang memimpin bertemu ataupun melihat burung perkutut Diharapkan bersifat dan berperilaku layaknya orang tua yang penuh dengan kemuliaan Dengan kearifan dengan kebijaksanaan dan mampu menempatkan diri sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur Jadi selalu berbudi pekerti luhur Dan burung perkutut itu mati itu pertanda apa Dikarenakan burung perkutut itu mungkin kehabisan makanan maupun mungkin kehabisan minuman Selain itu juga mungkin sang perkutut itu juga melindungi sang pemiliknya Dengan marah bahaya yang fatal Sehingga burung perkutut itu rela mati akibat melindungi sang pemiliknya Dan di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini Salam Rahayu, Salam Kongania, Salam Persahabatan, Salam Silaturahmi Dan tak lupa pulas saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!